Korban keracunan makanan masal yang diduga dari nasi boks, acara reses anggota DPRD Cimahi Jawa Barat masih dirawat di sejumlah rumah sakit. Polisi terus memeriksa sejumlah saksi. Warga kelurahan pada Suka, Cimahi Tengah, kota Cimahi masih ada yang datang ke rumah sakit karena mengalami gejala keracunan. Seperti mual, pusing dan gangguan pencernaan. Sampel makanan dari nasi boks yang dicurigai menjadi biang kerok keracunan kini diperiksa di Laboratorium Kesehatan Daerah, Lakesda, Jawa Barat. Polisi juga memeriksa lima saksi dari panitia lokal, kelurahan pada Suka, dan setuan DPRD Kota Cimahi untuk mengungkap penyebab keracunan masal ini terjadi. Anggota DPRD Kota Cimahi, Edi Sofian meminta maaf kepada warga atas peristiwa keracunan masal yang diduga disebabkan oleh nasi boks yang ia bagikan saat acara reses di kelurahan pada Suka pada Sabtu 22 Juli lalu. Ia menyampaikan permohonan maaf atas kejadian yang tidak disengaja ini. Sebagai bentuk pertanggung jawaban, Edi juga memberikan bantuan dan mengunjungi para korban di sejumlah rumah sakit di Cimahi. Selain ratusan warga, dua pendamping dari Sekretariat DPRD Kota Cimahi juga menjadi korban keracunan. Terima kasih. Untuk mengetahui perkembangan terkini kasus keracunan masal ini, kita segera bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Ahmad Fadila di Cimahi, Jawa Barat. Selamat siang, Fadil. Polisi sudah memeriksa sejumlah saksi. Apa hasil penyelidikan yang sejauh ini, Fadil? Ya, bersih dan saudara, pasal perkan pasca kejadian keracunan masal di kelurahan pada Suka Cimahi, Tengah Kota Cimahi. Petugas Satres Krim Polisi Cimahi langsung melakukan penyelidikan untuk mengetahui secara pasti penyebab dari warga yang menjadi korban keracunan. Di mana hingga hari ini sudah tujuh saksi yang diminta keterangan oleh petugas Satres Krim Polisi Cimahi. Terdiri dari Setuan DPRD Kota Cimahi, Panesia Lokal, Kelurahan Pada Suka, Lurah Pada Suka, kemudian RW di RW di Lapan, memberikan lokasi kegiatan reses. Dan juga sudah dilakukan kepada pengusaha catering yang menyuplai atau menyediakan makanan untuk kegiatan reses anggota DPRD Kota Cimahi. Dari hasil pemeriksaan ketujuh saksi ini membenarkan bahwa kegiatan reses anggota DPRD Kota Cimahi fraksi P3D7 ini terjadi pada hari Sabtu di Kelurahan Pada Suka. Selain itu, untuk mengetahui secara pasti apakah penyebab dari makanan atau tidak, petugas Satres Krim juga meriksa pengusaha makanan. Dan dari pemeriksaan terhadap pengusaha makanan tersebut untuk menggali bagaimana cara proses pemakanan dan pembuatan makanan. Tetapi untuk memastikan sakit, kita harus menunggu hasil uji sampel makanan di Lapkesda, Jawa Barat-Nafi. Hingga siang ini apakah masih ada tambahan warga yang menjadi korban keracunan masa, Fadil? Dan total ada berapa yang sudah dirawat di rumah sakit? Ya memang berdasarkan data di Inkas Kota Cimahi, pada hari kemarin total itu ada 268 warga kekurangan Pada Suka yang dilarikan ke rumah sakit. Ini dikarenakan mengalami gejala keracunan sertimual, fusing, dan gangguan pada bagian buruk. Tetapi untuk yang dirawat hari ini pun bertambah, kalau kemarin itu sekitar 132 warga, tetapi sampai siang ini jumlah total itu bertambah menjadi 162 warga yang dirawat di 4 rumah sakit di Kota Cimahi, seperti di RS Tudeci Babat, RS Miterakasi, RS Dustira. Terima kasih. Dugaan keracunan nasiboks di acara reses DPRD, Polisi Periksa Saksi. Terima kasih Jurnalis Kompas TV, Ahmad Fadila, yang melaporkan langsung dari Cimahi, Jawa Barat.